Intro Mbak Ema, ini kan Prabowo Gibran sudah menang nih Tapi banyak juga masyarakat yang menuding adanya kecurangan Mbak Ema sendiri sebagai pabrik guru melihatnya seperti apa? Ya, kalau aku sih, maksudnya gini, ini kan kita juga masih sama-sama menunggu kabar ya Tapi yang aku alami di tempat aku, di daerah aku, TPS-nya aku itu Yang menang memang 02, gitu Dan banyak teman-teman aku juga yang kita ngobrol gitu ya Eh, gimana TPS-nya menang siapa? Itu rata-rata 02 Selain itu, kan aku juga ada sosmed yang suka ada acara orang live tuh dari TPS Rata-rata juga 02, gitu Jadi, ini terlihat curang-curangnya ini aku nggak ngerti Mungkin ada kecurangan, ya namanya kita negara yang besar ya Tapi, kalau menurut aku sih, dari yang aku lihat dan yang aku saksikan juga sendiri Di TPS tempat aku aja 02, kayak gitu Untuk, apa ya, untuk kita bisa legowo, bisa menerima dengan ikhlas mungkin Kita tunggu memang KPU-nya, mengumumkan Baru setelah itu, apapun dan siapapun yang memang nanti diumumkan pemenangnya Please, pas yang lain yang kalah, lebih legowo Menghimbau lah gitu loh, untuk masyarakat kuas Yuk kita berbesar hati, sportif Karena kan, namanya dalam setiap pertandingan pasti ada yang menang dan kalah Seperti gitu Oke, Mbak Emma kan 2016 mendukung Jokowi, artinya tidak Prabowo Tapi tahun ini malah mendukung Prabowo Apa karena ada Gibranak Jokowi di situ, atau apa mungkin punya Aku melihatnya lebih ke misi-misinya Dan memang kan Pak Jokowi juga dengan Pak Prabowo akrab ya Pak Prabowo sebagai mentor kami ya, Pak Jokowi juga aku lihat support Jadi aku merasakan bahwa ini misi-misinya Pak Prabowo dan juga Gibran kok lebih serak di hati aku Sebenarnya cuma itu aja sih Nah memang kebetulan Gibran adalah anak Pak Jokowi atau gimana Itu menurut aku satu sisi ya Tapi di sisi yang Pak Prabowo yang sekarang Dari caranya, untuk berbicara di depan kita semua Misi-misinya, terus apa ya Sikap beliau Itu yang menurutkan hati aku Jadi, dari yang tadinya aku mungkin hanya tahu seorang Prabowo Sugianto itu Seorang tentara, seperti itu Terus dengan banyak, apa ya, pas aku seberita beliau Tapi setelah aku pelajari, aku dengarkan video-video-nya Aku perhatikan, aku lihat Aku suka dengan sikapnya Bapak Nah, itu yang membuat aku akhirnya memilih Pak Prabowo Mbak Emma mengomentari apa adanya rencana keangket Seperti apa mungkin Mbak Emma? Kalau itu aku enggak terlalu Itu kan teknikalnya di DPR ya Kalau menurut aku sih gini loh Kita semua harus bisa belajar untuk ikhlas Dan apa ya, zaman sekarang ini kan sosial media sudah sangat terbuka Komunikasi dan informasi terbuka Jadi, kalau kita misalnya mau bilang curang Toh di TPS juga ada saksi-saksinya Gak cuma satu paslon, semuanya taruh saksi di situ Terus ada bawah senyap, ada penjaga-penjaganya dari orang-orang sekitar Masyarakat di sekitar situ Dan HP-nya on juga loh Di TikTok di live-in Di IG di live-in Jadi, kalau kita mau melihat kecurangan itu lebih mudah Yang susah itu untuk mengakui kekalahan itu memang susah Sulit Tapi kalau kita sekarang ini, dibilang mau curang itu Celahnya untuk curang itu kecil Karena begitu terbukanya, kita semua bisa tahu Bisa lihat-bisa ngobrol TPS lu mana? Kosong gua TPS lu mana kosong? Mau ngomong apa? Itu Tapi cobalah ke depan itu lebih belajar legowo Dan yang menurut aku yang harus kita fokus adalah Membangun Setelah pemilu ini apa Yang bisa kita lakukan sebagai bangsa Indonesia Kita masyarakat nih, seperti aku pribadi Kontribusinya apa buat ke depannya Jadi gak usah ribut-ribut Kita bikinnya positif aja Karena kita mau membangunkan Mau ke depan Bangsa kita maju Jadi ribut-ributnya diudahin Supaya bisa lanjutin program Dan terus kita maju ke depan